Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat podcast Senang sekali saya Noli Velayati Kembali dapat menjumpai anda Dalam acara Buka Tutup Sosel 1 Disini kita akan buka-bukaan Tentang apa saja tugas Dan keseharian seorang Sekretaris Dewan Dan setelah kita membuka Kita akan kembali menutupnya Disamping saya sudah hadir Tamu kita yang luar biasa Yaitu Bapak Haji Dahyal Beliau saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kota Makassar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar tahar ini Alhamdulillah Sudah siap mungkin berbagi pengalaman Dengan sahabat-sahabat podcast Insyaallah Sekarang kita menduduki jabatan Sebagai Sekretaris Dewan Kota Makassar Baru dilanti 1 September 2021 yang kemarin Pak Di Nah bagaimana ini persantap Pak Setelah menuduki jabatan Pak Sebenarnya saya mau sampaikan dulu bahwa Saya ini adalah PLT Sekretaris Dewan Jadi Jabatan definitif saya adalah Kepala bagian persidangan Sekretaris Dewan DPRD Kota Makassar PLT Sekretaris Dewan Iya Tapi berharap dikit juga Jadi Sekwannya langsung Insyaallah Insyaallah Yakin Pak Di? Eh insyaallah Insyaallah Dengan isin Allah Insyaallah Insyaallah Nah sebelumnya kita ini Pak Menduduki jabatan sebagai PLT Sekwan Bisa mungkin ceritakan Awal karir tak? Iya Jadi saya berkarir di pemerintah Kota Makassar itu Sejak Maret 1993 Yang pertama saya bertugas di Kecamatan Tamalate Kurang lebih 9 tahun Terus mutasi ke Kepegawaian Balai Kota Itu kurang lebih 6 tahun 6 tahun Terus Tugas belajar S2 Di STPDN Selanjutnya itu 2006 menjadi lurah Di Panakukang Di Kelurahan Pandang Di sebelah ini Terus selanjutnya Saya diinspektorat Kurang lebih 12 tahun Inspektorat sebagai apa sih Pak? Inspektorat saya awal masuk Sebagai Kasubat Umum dan Kepegawaian Kasubat Umum dan Kepegawaian Kasubat Umum dan Kepegawaian Terus itu Saya jadi sekretaris Selama 2 tahun Dari 7 tahun jadi Kasubat 2 tahun jadi sekretaris Setelahnya itu Saya jadi kepala bagian KESRA Di Bali Kota Selama 7 bulan 7 bulan Dan kembali lagi Menjadi sekretaris Inspektorat Selama 2 tahun Dan 1 September Saya mutasi ke sekretariat Dewan 1 Septembernya berarti kemarin Lumayan panjang Ini perjalanan Hampir 30 tahun Hampir 30 tahun Banyak nih pengalaman-pengalaman Yang kita dapat Alhamdulillah Alhamdulillah Nah Sebelumnya juga kita sudah bilang Ini Jabatan Pak Sebelum duduk Sebagai Sekwan Tadi apa kita sebutkan Pak? Sekretaris Inspektorat Sekretaris Sekretaris Inspektorat Ada yang Ada perbedaan gak Kita rasa Pak? Sama-sama di sekretaris Satu Inspektorat Satu Sekretaris Dewan Iya Kalau Sekretaris Inspektorat itu kan Selenya 3A Tapi kalau Sekuenya itu selenya 2 Tapi kan baru PLT Baru PLT Pak PLT yang insya Allah Menjadi sekuenji Insya Allah Insya Allah Nah tadi kan kita juga cerita Kalau awalnya itu kita dilantik Di tanggal 1 September 2021 Belum cukup sebulan Pak Belum cukup sebulan Kita menjabat sebagai PLT Sekwan Nah kira-kira bagaimana perasaan tak Setelah duduki itu jabatan PLT Sekwan? Iya kan jabatan definitif saya Sebagai kepala bagian persidangan Namun sehari setelah itu Saya diberikan amanah oleh Bapak Wali Kota Untuk menjalankan tugas sebagai PLT Sekwan Nah tentu Tugas bertambah ya Tugas bertambah selain kepala bagian Juga bertugas sebagai PLT Sekwan Yang harus mengkoordinir semua pelaksanaan tugas Di 3 bagian lain ini Ada bagian umum Bagian perlengkapan Dan bagian Apalagi satu Umum keuangan Keuangan Nah pada saat kita dikasih lagi ini amanah baru Pak Sebagai PLT Sekwan Bagaimana perasaan tak ada di kenyamanan itu Kita dapat Saya rasa kalau Seorang pamong Pamong kita Harus selalu siap Tugas apapun yang diberikan Ya dimanapun Tidak usah berhitung Untung ruginya TPP nya tinggi Atau rendah Pokoknya begitu dikasih tugas Siap mengasarkan tugas Jadi nyaman-nyaman disaja ini Pak D Kita rasa di Alhamdulillah Alhamdulillah Nyamannya dimana Pak Kalau boleh tahu Nyamannya itu karena Begitu masuk Teman-teman kita ketemu dengan teman-teman Yang penting itu senyum Mereka sudah senyum Berarti mereka ada harapan Bahwa Kalau kita berada di Sekretariat Dewan itu Mereka mau berkolaborasi Ya Bersinergi dengan kita Menerima kita dengan baik Pak Iya itu kunci utama Sebagai paman Dimanapun kita Kalau lingkungan menerima kita Insya Allah kita akan Bekerja dengan baik Tadi juga kita bilang Bukan karena TPP nya tinggi Iya Jadi yang tinggi sebenarnya apa Pak Gajinya atau TPP nya Sekuan Kalau Kalau apa Kalau gaji dimanapun Kita sama Sama Sepanjang itu Grid nya Apa Golongan itu kan sama Dimanapun Seluruh Indonesia itu gajinya sama Di instansi manapun Yang beda itu TPP nya TPP nya itu berdasarkan Nanti kinerjanya Kalau malah seorang TPP nya Sudah diterima Kalau boleh kasih bocoran Pak Sama masyarakat Berapa kira-kira TPP nya Seorang Sekretaris Dewan Ika belum bisa terima Oh belum Ditahu Pak Nanti dipadai Pak Di belakang di sini Sihbalas saja Pas kita terima Ada Masyarakat pasti sudah tahu Karena itu kan Sesuatu yang 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 Umum Yang bisa ditaau Mereka sudah tahu Karena kalau Sekretaris itu kan Selepul dengan Kepala Dinas Jadi Agak-agak tinggi Pak Alhamdulillah Sesuai dengan banyaknya Ini tanggung jawab Yang kita pegang Pak Selama sebulan Ini menjabat Hampir sebulan Kita menjabat Pasti ada kendala-kendala Kita hadapi Apa mengisi kendala-kendalanya Pak Bisa ceritakan Jadi kalau Kendala di sana Kendala yang Kalau menurut kami Yang Boleh dibilang Sudah 30 tahun Di pemerintah kota Saya pikir Dimana-mana semua pekerjaan sama Sama Karena kita ini kan Betul-betul Mendukung administrasi Kalau pekerjaan begitu Nah Paling Kalau kita masuk Di tempat baru Selama kalau saya Masuk di tempat baru Yang saya perhatikan dulu Tentu SOP Yang di situ SOP-nya SOP-nya Sehingga Kalau di tempat-tempat ini SOP yang tidak Jalan dengan baik Itu kami koreksi Kami perbaiki Karena Bagaimanapun SOP itu adalah Pegangan kita Dalam menjalankan tugas Nah bagaimana Kalau SOP yang berlaku Di sekretaris JPRD Kota Makassar Pak Ya Saya sudah melihat beberapa SOP Mungkin masih perlu Ada Kami revisi Kami diskusikan Karena itu kan SOP itu kan Ada Ada regulasi Misalnya ada pekerjaan Yang akan kita lakukan Kita berdasarkan Regulasinya Nah terus bagaimana Kemudahan-kemudahan Kerja Yang kita masukkan Dalam SOP itu Karena kan kita membuat SOP kan Intinya kita satu Sesuai dengan regulasi Yang kedua Memudahkan kita Untuk bekerja Yang ketiga Ada kejelasan Tugas-tugas yang kita lakukan Siapa melakukan apa Bagaimana prosedurnya Kapan waktunya selesai Kalau ada biaya Biayanya berapa Begitu Nah kalau bagaimana Saya rata iya Pak Kalau kita mau Apa namanya Hadapi kendala-kendala Yang kita hadapi Sekarang ini Di jabatan Baruta Seperti apa Kita hadapi Pak Kendalanya Nah Awal masuk Saya di Sekretar Dewan Kami ada Saya dengan Ada tiga Kepala bagian ini Kami awal masuk Kami sudah buat Komitmen Komitmen Karena Komitmen ini Adalah awal Daripada Semua kerja-kerja kita Jadi kita sudah Berkomitmen Sekecil apapun Persoalannya ada Di sekretar Dewan Itu harus kita Diskusikan Ya kenapa Karena Apalagi kan Ini saya PLT Ya PLT Saya selalu menempatkan Bahwa PLT itu Adalah koordinator Sementara Bagi mereka Jadi tidak ada Bilang Dia PLT Sekuan Dia bosnya Kepala bagian Tidak Kalau saya tetap Oke struktur Oke Tetapi dalam Kami bekerja Tetap kami seperti Satu tim Satu tim Jadi tidak boleh ada Yang merasa lebih Unggul dari yang lain Bagian lain Tidak ada orang Bagian lain Merasa lebih Daripada yang lain Karena Kenapa kita harus Bersinergi Nah Pak 30 tahun Meki ini Punya pengalaman Sebagai ASN Apa tantangan Terberata ini Pak Dari Pengalaman Tidak 30 tahun Menjadi ASN Saya kira Kalau kita kembali lagi Kalau kita berbicara Masalah disiplin Orang selalu Kalau berbicara disiplin Dia bilang Aduh kata-kata Yang bahasi Tapi kalau saya Itu kata Tidak pernah bahasi Kenapa Karena kita harus Selalu memaknai Bahwa disiplin itu Bukan hanya disiplin Jam kerja Orang bilang Oh tidak disiplin Terlambaki kerja Termasuk Terlambaki mengabsin Tapi kalau sudah Mengabsin Lari nih Tidak ada dikerja Nah disiplin itu Banyak aspek Disiplin itu Terutama Aspek bagaimana Menyelesaikan tugas-tugas Dengan baik Menyelesaikan tugas Dengan baik itu Yang pertama adalah Selalu patuh Terap regulasi Itu yang paling utama Kalau kita mau selamat Selalu patuh Terap regulasi Yang kedua Taat kepada SOP Yang sudah kita buat Karena kalau ada SOP Yang juga Anu dibikin-bikin Dipasang-pasang Anu apa Kalau dia tidak taati Dia tidak lakukan Itu Percuma Percuma Pak Kenapa Kedisiplinan itu Kita anggap Tantangan Atau Apa namanya Iya Tantangan terberat Untuk kita Iya Karena kan Mindset pegawai Baik itu ASN Maupun Non-ASN Itu Mindsetnya kan Dia bilang Ayah Banti pergi Absen dulu deh Kadang-kadang Ada di tempat lain Karena kan Dia punya grup Diskusi nasional Mengenai Sumber daya manusia Kadang-kadang Di tempat lain itu Ada didapati Temannya Pagi-pagi Pakai Masih pakai Das Dan pergi Scan wajah Di kantornya Absen Baru kembali Itu kan Ada bukti forensik Bahwa Ternyata Pakaian Waktu dia Terekam Kamera Dia menggunakan Pakaian Bukan pakaian Ini Berarti Baru jamnya Itu Sebelum Ada orang di kantor Bagaimana Itu caranya kita Menikapi Kalau ada hal-hal Seperti itu Kita dapatkan Ya Makanya Kami Nanti Ini kan Saya baru Satu bulan Jadi Kita nanti Di sana Kita akan Menjidak Kalau misalnya Orangnya Tidak ada Padahal ada Absen Yang ternyata Terekam Secara elektronik Itu kita akan Gunakan Forensik Jadi kami Bekerja Maaf Bahasa Bahasa ini Jadi Kita akan Cek Di server BKPSDN Bahwa ada Orang begini Dan kita Lihat Kalau memang Ada mencurigakan Karena pernah Juga memang Ada Saya lagi-lagi Berbicara Di tempat Lain Menggunakan Itu Kadang-kadang Ada Pemda itu Pegawainya Selama Tiga bulan Begitu Terus Jenis matanya Model matanya Pada saat Dia di-scan Begini Contohnya Kan begini Kalau Di Pemerintah daerah Itu kan Absen Ini aja Absen Bisa Aplikasi Jadi langsung Foto Begini Memang Sudah ada Di situ Ada yang Terdapatan Bahwa Sudah Tiga bulan Itu Lirikan Matanya Stan-stan Wajahnya Juga itu Sama 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 Begitu Bahkan Pakaian Digunakan Mulai Dari Bulan Pertama Sampai Bulan Ketiga Itu Sama Sudah Memunculkan Kecurigaan Bahwa Oh ini Orang Kira-kira Fotonya Dia pasang Begini Ada yang Absen Ya Itu Banyak Kejadian Di tempat Tempat Lain Maka Ini Jadi Pembelajaran Bagi kami Soal Disiplin Harga Mati Bukan Cuma Disiplin Mengabsen Termasuk Disiplin Mengerjakan Tugas Tugas Termasuk Time Limit Waktu Yang Harus Dikerjakan Pekerjaan Itu Harus Selesai Misalnya Target Waktunya Satu Minggu Makanya Nanti Tapi Kalau Sekarang Kegawi Jarang Malas Mengabsen Jarang Kenapa Karena Dipotong TPP Nya Dipotong TPP Nya Kembali Lagi Kalau Malas Sedikit TPP Kalau Rajin Banyak TPP Tapi Ada Enkalasi Itopsen Di tempat Lain Bagaimana Itu Belum Ada Disini Itu Termasuk Mas Pagi Pagi Baru Tidak Disini Pak Saya Cerita Di Tempat Lain Karena Kami Punya Grup Nasional Ya Nah Kalau Isurki Ini Memilih Jabatan Apa Yang Paling Kita Suka Selama 30 Tahun Kita Punya Pengalaman Sebagai ASN Semua Saya Suka Kenapa Kita Suka Semuanya Apa Yang Buat Suka Sama Jabatan Jabatan Itu Saya Suka Sering Ketemu Dengan Orang Itu Jip Ketemu Orang Tidak Alasan 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 Kalau Alasan Yang Namanya Pendapatan Apa Ketika Kita Ihlas Dan Bersemangat Bekerja Itu Yang Namanya Rizki Datang Itu Mau Jabatan Apa Tinggi Anunya TPP Yang Tinggi Punjangan Jabatannya Yang Lekatan Sendiri Jadi Semua Kita Suka Jip Padik Kalau Disuruh Memilih Semua Kita Terima Yang Penting Kita Ketemu Banyak Orang Jadi Pernah Saya Jadi Pegawai Kecamatan Pernah Saya Jadi Luran Pernah Di Inspektorat Pernah Jadi Kabak Kesra Ketemu Para Pemuka Pemuka Agama Apa Apalagi Di DPR Ketemu Orang Baru Pak Bekerja Sama 50 Anggota Dewan Yang Semuanya Berbeda Karakternya Jadi Banyak Lagi Pengalaman Alhamdulillah Sekarang Sudah Menjabati Posisi Sebagai Sekretaris Dewan Pak Bisa Bercita Sedikit Sebenarnya Tugas Pokoknya Itu Sekuan Apa Pak Jadi Tugas Pokok Di Sekretariat Dewan Itu Adalah Memberikan Pelayanan Administratif Kepada Anggota DPRD Kalau Saya selalu Bilang Begini Sama Teman Teman Masuk Saya Bilang Bahwa Kita Di Sedwat Sekretariat Dewan Itu Adalah Memberikan Pelayanan Berkualitas Kepada Wakil Rakyat Bagaimana Berkualitas Berkualitas Itu Artinya Kita Bekerja Sesudah Regulasi Dan Mengutamakan Komunikasi Selama Kita Menjabat Ini Kira-kira Yang Kita Bicarakan Tadi Itu Kita Sudah Lakukan Pak Sudah Yakin Padahal Kita Belum Menjabat Lama Ini Tapi Kita Sudah Yakin Bahwa Apa Yang Kita Jelaskan Tadi Sudah Kita Lakukan Iya Karena Mengenal DPRD Ini Kan Waktu Saya Dinspekturat Kebetulan Wilayah Pengawasan Saya Jadi Saya Tahu Betul Itu Bagaimana Di Dalam Sekretariat Dewan Itu Bagaimana Kondisinya Bagaimana Persumusnya Jadi Begitu Masuk Saya Juga Tidak Menyangka Pindah Saya Pikir Adem-adem Saja Di Tempat Lama Tetapi Karena Tugas Dari Pimpinan Alhamdulillah Saya Begitu Masuk Langsung Melihat Oh Karena Saya Sudah Memotret Memang Sudah Tahu Kondisi Beberapa SKPD Yang Menjadi Wilayah Pengawasan Kami Dulu Begitu Pertama Kali Dikasih Amanah Kita Anggapnya Tanggung Jawab Atau Kita Anggapnya Sesuatu Hal Yang Menyenangkan Tanggung Jawab Tanggung Jawab Kenapa Amanah Kenapa Karena Kita Memang Selaku ASN Begitu Diberikan Kita Harus Mutasi Berarti Kita Diberikan Tanggung Jawab Yang Baru Disana Kira Kita Mampu Sama Tanggung Jawab Baruta Insya Allah Apa Yang Yakin Bahwa Kita Mampu Dengan Jabatan Baruta Yang Pertama Saya Selalu Mengatakan Insya Allah Kenapa Karena Ini Semua Saya Jalanin Karena Takdir Dan Mudah-mudahan Saya Bertakdir Saya Bersama Teman-teman Di DPR Itu Bisa Karena Saya Sudah Masuk Seturah Lalu Satu Bulan Alhamdulillah Teman-teman Terima Di Saya Di Situ Alhamdulillah Pak Dalam Menjalankan Tugas-tugas Pokok Tak Sebagai Sekretaris Sekuan Yang Mengurusi 50 Legislator Adakah Kendala Yang Kita Hadapi Mengingat Ini Jabatan Tak Masih Baru Kita Jalani Ya Paling Itu Kaget-kaget Sedikit Kalau Ditelepon Ada Kendala Kendala Misalnya Ada Kebutuhan Kan Saya Sudah Belum Terbiasa Dengan Itu Kalau Pekerjaan Administrati Yang Lain Gampang Kita Menyesuaikan Ya Paling Itu Kalau Misalnya Ada Kerjaannya Teman-teman Yang Yang Tidak Apa Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginannya Atau Sesuai Dengan Prosedur Yang Ada DPRD Ya Paling Teman-teman Beliau Itu Yang Di DPRD Paling Menelpon Pak Sekuan Bagaimana Jadi Begitu Ada Telepon Anggota Dewan Langsung Beli-beli Langsung Saya Tindak Lanjuti Tidak Pernah Saya Kasih Lian Satu Jam Langsung Langsung Saya Saya Cari Tau Kebagian Eh Sebagian Apa Eh Tolong Tindak Lanjuti Ada Begini Coba Berkasnya Ada Belum Lengkap Ada Belum Apa Nah Pak Sekretariat DPRD Juga Merupakan Unsur Pelayanan Administrasi Dan Pemberian Dukungan Terhadap Tugas Dan Fungsi DPRD Bagaimana Cara Dan Strategi Pak Sekuan Menjalankannya Agar 50 Anggota DPRD Terpuaskan Walaupun Maaf Pak Sekuan Ini kan Bukan Alat Untuk Pemuas Iya Saya Pikir Begini Saya Tegaskan Kembali Bahwa Kami Melayani Wakil Rakyat Jadi Kami Berikan Pelayanan Berkualitas Bukan Memuaskan Tapi Berkualitas Semoga Pelayanan Berkualitas Itu Beliau Itu Bisa Menerima Kalau Karena Kata Puas Itu Relatif Salah Satu Tugas Sekuan Juga Mengurusi Pimpinan DPRD Dalam Tugas Kedewanan Baik Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Administrasi Kepada Seluruh Anggota Dewan Pertanyaannya Selama Menjabat Apa Kendala Yang Kita Hadap Pak Sekuan Saya Kira Kendala Sampai Hari Ini Tidak Ada Yang Begitu Berarti Karena Paling Kendala Komunikasi Yang Saya Maksud Kendala Komunikasi Itu Kadang Kadang Memang Teman Memberikan Pelayanan Itu Ada Informasi Yang Tidak Nyambung Kepada Anggota Dewan Atau Pimpinan Sehingga Kadang Beliau Langsung Telepon Kedua Sekuanya Bagaimana Itu Saya Beliau Telepon Kami Ada Yang Belum Tuntas Begini Kan Saya Menindak Lanjuti Jadi Carata Menindak Lanjuti Langsung Tidak Bermalam Saat Itu Selesai Masalah Selesai Termasuk Administrasi Administrasi Yang Ada Ketika Itu Sudah Bersyarat Lengkap Tidak Boleh Dikasih Bermalam Di Meja Langsung Selesai Kecuali Ada Yang Setelah Diverifikasi Ulang Lagi Tidak Lengkap Atau Tidak Memenuhi Aturan Regulasi Kembalikan Untuk Diperbaiki Segera Dan Kita Memang Segera Kembalikan Jangan Dikasih Bermalam Juga Atau Sampai Sedua Hari Tidak Boleh Lagi Dikasih Tidak Terima kasih telah menonton!